Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai Tujuan pembelajaran melalui video ini yaitu untuk mengetahui makna saling menghargai sesama manusia Nah sebelum belajar mari siapkan peralatan belajar Rupa buku catatan Alat tulis Catat hal-hal penting dari video ini Kemudian semangat Mari tetap tersenyum walaupun dalam kondisi pandemi Tetap di rumah Jaga jarak Pakai masker Cuci tangan Dan jangan lupa berdoa Nah anak-anak Mari kita cermati gambar berikut ini Alangkah indahnya Bila hidup ini Kita saling menghormati Dan saling menghargai Saling bergenggam tangan Bekerjasama Bahu-membahu Untuk membangun bangsa ini Adam alaihi salam Semua manusia di dunia bermula dari Nabi Adam alaihi salam Kemudian manusia berkembang diantaranya adalah kita Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna Ada yang kulitnya hitam Ada yang kulitnya putih Ada perempuan Ada pula laki-laki Ada yang pendek Ada pula yang tinggi Ada yang rambutnya lurus Ada pula yang rambutnya keriting Nah semuanya tidak ada yang serupa Subhanallah ini adalah sebuah kuasa Allah Nah mari kita melihat bangsa kita Bangsa kita ini terdiri dari beragam suku Agama Dan adat istiadat Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu Nah sudah barang tentu untuk menjaga keberagaman itu Harus saling menghargai Nah anak-anak sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut Yang pertama menghargai pendirian orang lain Ajaran Islam sendiri terdapat perbedaan dalam beribadah Contohnya ada yang melaksanakan doa kunut di waktu sholat subuh Ada juga yang tidak melaksanakan Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing Nah pendirian inilah yang harus kita hargai Karena semua ada tuntunannya Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut Sholatnya tetap sah Asalkan dilaksanakan berdasarkan tuntunannya Serta karena Allah subhanahu wa ta'ala Contoh sikap saling menghargai yang kedua Yaitu menghargai keyakinan orang lain Menghargai keyakinan orang lain dapat dilaksanakan dengan cara Pertama kita tidak boleh menghina orang yang berbeda agama dengan kita Yang kedua kita tidak boleh memaksa agama kita kepada orang lain Hal ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam Kemudian disamping itu juga Dijelaskan pula di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pada pasal 29 ayat 1 Negara kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing pula Yang ketiga menghargai agama lain yang sedang melaksanakan ibadah Nah anak-anak contoh sikap saling menghargai yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain Dengan berbagai keragaman yang sudah dijelaskan tadi Maka setiap orang juga memiliki pendapat atau gagasan yang berbeda-beda Misalnya ketika diskusi di kelas Di antara kalian pasti ada yang berbeda pendapat Perbedaan ini harus saling menghargai Nah lakukanlah musyawarah atau diskusi itu secara kekeluargaan Untuk mendapat kesepakatan bersama Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran ini adalah Manusia diciptakan Allah dengan bentuk, rupa, dan sikap yang berbeda-beda Perbedaan tersebut mengakibatkan berbagai keragaman sosial Yang muncul dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat Nah untuk menjaga keberagaman tersebut Kita diwajibkan untuk saling menghargai Sikap saling menghargai diantaranya menghargai pendirian orang lain Menghargai keyakinan orang lain Dan menghargai pendapat orang lain Pesan moral yang dapat saya sampaikan lewat video ini adalah Indonesia memiliki keaneka ragaman yang begitu melimpah Keberagaman tersebut karena anugerah yang diberikan Allah SWT kepada masyarakat Indonesia Karena itulah anugerah tersebut harus terus dijaga dan dilestarikan Mari kita terus menjaga keberagaman ini Karena Islam adalah agama yang rahmatanil alamin Rawatlah perbedaan ini dengan cara saling menghargai sesama Demikian video pembelajaran tentang saling menghargai sesama manusia Semoga video ini dapat membantu Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh